Kembali menyaksikan Kompas lagi bersama saya, Andrei Sinaga. Pangdam Jaya memastikan akan menyelidiki duga keterlibatan oknum anggota TNI yang membantu selebgram Rachel Feinnya kabur dari lokasi karantina COVID-19 di Wisma Atlet. Pangdam Jaya Maijen TNI Mulyo Aji membenarkan selebgram Rachel Feinnya kabur dari karantina di Wisma Atlet setelah kondam Jaya menyelidikinya. Rachel Feinnya diduga berniat kabur sejak tiba di Bandara Soekarno, Hatta usai pulang dari Amerika Serikat. Kabur yang Rachel diduga melibatkan oknum TNI berinisial FS yang bertugas di bagian pengamanan saat gas COVID-19 Bandara Soekarno, Hatta. FS diduga mengatur agar Rachel dapat menghindari prosedur pelaksanaan karantina yang harus dilalui setelah melakukan perjalanan dari luar negeri. FS saat ini tengah diperiksa oleh kondam Jaya. Kita sedang memaksanakan lanjutan penyidikan tentang kaburnya seseorang dari RSDC dan kita akan lanjut sampai dengan penyidikan tuntas. Memang ada oknum dari anggota TNI yang didalamnya terlibat dalam proses yang dilanggar. Jadi ada pelanggaran protokol kesehatan dilaksanakan oleh anggota TNI. Jadi kami melaksanakan evaluasi dulu. Setelah kita evaluasi, apabila ada keterlibatan di luar dari TNI, maka secara otomatis kita akan melaksanakan peraturan perundang-undangan tadi kita lemparkan pada kepolisian untuk melanjutkan penyidikan. Sementara itu Rachel Fenya buka suara lewat pernyataan yang ditulis di Instagram. Rachel meminta maaf atas kesalahannya yang merugikan orang lain. Ia menyebut hal buruk yang dilakukan yang akan dijadikan sebagai pelajaran ke depan untuk selalu dapat berpikir dalam melangkah ke depan. Dokter yang juga seorang influencer, Dokter Tirta menyebut kasus kaburnya selebgram Rachel Fenya saat karantina harus diinvestigasi. Meski Rachel sempat meminta maaf, Dokter Tirta menyebut semua pihak yang terlibat harus diberi sanksi dan buka menyamatkan status duta prokes bagi para pelanggar. Sehingga tidak ada celah bagi pihak yang sengaja tidak mematuhi protokol kesehatan sekaligus mencegah penyebaran COVID-19 kembali meluas. Oknum-oknum sepertinya harus ditindak. Karena kalau Oknum ini tidak ditindak, tidak ada sanksi tegas, maka akan ada warga-warga lain yang terwujud dengan Oknum ini untuk menghafalkan situasi dan shortcut dengan cara seperti itu. Nah terjadilah selebgram si Rachel Fenya ini. Awal mulai kalau kasus ini cuma ngedok tuang, minta maaf, ujung-ujungnya jadi duta prokes lagi, ya tidak akan kebuka sindikatnya seperti apa.